Kapolres Tanjung Cabung Timur serahkan 5 unit kendaraan roda 2 kepada pemilik dari hasil penyelidikan saat reskrim terhadap tersangka H, pelaku kasus pencurian motor di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Meneruskan hasil penyelidikan dan berdasarkan laporan dari korban pencurian motor, Polres Tanjung Cabung Timur berhasil mengamankan tersangka berinisial H yang telah mencuri 5 kendaraan sepeda motor. Pelaku berinisial H menjalankan aksinya dengan tersendiri. Sasaran aksi kejahatan pelaku dijalankan pada motor yang sedang terparkir di halaman rumah. Pelaku mencuri sepeda motor di tempat yang berbeda, yakni 2 unit kendaraan dicuri antara lain di Kecamatan Rantau Rasau dan 3 unit di Kecamatan Dendang. Kapolres Tanjung Cabung Timur mengatakan bahwa kendaraan yang diserahkan ini adalah hasil dari proses penyelidikan saat reskrim Polres Tanjung Cabung Timur, yang mana salah satu korban melaporkan telah kehilangan kendaraan kepada polisi. Kemudian dari hasil penyelidikan, 5 kendaraan berhasil ditemukan proses penyelidikan dan interogasi kepada tersangka H. Mengembalikan motor warga masyarakat yang diculik, inisialnya pelakunya adalah H, sekarang sudah ditahan di Polres. Kasus ini semuanya kasus tahun 2022, dari Januari sampai dengan saat ini. Hari ini ada 5 motor yang kami kembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Hari ini kami antar 3, kemudian 2-nya lagi kami antar di Rantau Rasau. Semuanya pelakunya atas nama H, ini dicuri semua pada tahun 2022, tahun ini juga. Penyerahan sepeda motor ini atas dasar bukti kemimilikan berupa BPKB, STNK, dan KTP pemilik yang disesuaikan dengan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!